Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Selamat hari Jum'an Selamat sore Jadi Hari ini Aku menunggu dokter Ipi Nah langsung aja lah ya Kita invite dokter Ipi nya Hai Hai Assalamualaikum Gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah udah sehat Dok Jadi sekarang kita Mau Kasih pengetahuan Tentang Kenali obesitas pada anak ya Nah sebenernya Kita harus kenali dulu nih Dari jenis makanan Anak itu makannya kayak gimana sih Biar gak sampai obesitas gitu ya Terus Bahayanya apa obesitas itu untuk anak Langsung aja ya Duk ya Iya Terima kasih T.E.K. Ini harusnya live nya minggu sebelumnya ya T.E.K. Minggu ini Materinya bagus banget Tentang bagaimana cara kita Mengenali obesitas pada anak Ini sebenernya ranahnya memang Guru saya Dokter spesialis anak Saya bisa bantu sharing Untuk Bagaimana cara mengenalinya Secara sederhana Betul Kalau orang awam bilangnya Obesitas ini Atau kegemukan Atau kelebihan badan Jadi dimana obesitas ini terjadi Ketika adanya Penumpukan lemak di dalam tubuh Jadi Kalori yang masuk Energi yang masuk Tidak seimbang dengan yang dikeluarkan Jadi sehingga kalori yang tersimpan ini Dia ini Kalorinya berupa lemak Tersimpan di dalam tubuh Sehingga bisa menyebabkan Resiko atau masalah kesehatan Di kemudian hari Di Indonesia Kasusnya Semakin hari Semakin meningkat Obesitas Karena Kalau kita lihat Banyak sekali Makanan junk food Yang makin Merambah Di dunia kita Jadi makin banyak Makanan junk food Biasanya Kasusnya terjadi Pada anak Usia 5 Sampai 12 tahun Kasus tertinggi ya Tidak menutup Pemungkinan Bayi-bayi yang Baru lahir Atau dewasa Remaja Itu mengalami obesitas Nah Oh bisa juga ya Bayi-bayi juga ya dok ya Makanya obesitas ini Terjadi pada semua umur Teh Gitu Jadi Usia Oh mulainya usia ini Tadi saya bilang Itu hanya prevalence tertinggi Pada usia 5 Sampai 12 tahun Nah lebih sering pada Perempuan Daripada laki-laki ya Karena Kalau perempuan Lebih Magar Gitu kan Jadi pada laki-laki Di rumah kan tidur Kayak gitu Ya Gitu Terus Lebih banyak Kasusnya di daerah perkotaan Daripada di pedesaan Gitu Jadi Kalau kita lihatkan perkotaan Banyak sekali Makanan cepat saji Yang makanan olahan Jadi lebih banyak Kasus obesitas Pada perkotaan Tapi tidak menutup Kemungkinan Bagian yang pedesaan Juga ada Gitu Kasusnya Nah biasanya Kalau di negara kita sendiri Teh Kalau ibu-ibu nih Untuk mom semua Kalau lihat anak Gemuk Gendut Berlipet-lipet Pipinya sabi Mereka selalu beranggapan Bahwa Anak gemuk itu Lucu Gemes Dan sehat Gitu ya Jadi Anak gemuk Pasti sehat Gitu Tapi Tidak gitu Karena Tidak Selamanya anak gemuk Sehat Dan anak urus Yang kecil Itu tidak sehat Begitu juga Balik Jadi tidak selamanya Untuk itu Kita sebagai orang tua Perlu memahami Apa itu obesitas Pada anak Nah Faktor Apa saja sih Yang bisa menyebabkan Anak mengalami obesitas Yang pertama Ada faktor genetik Jadi Faktor kekepunan Bisa jadi Sebelumnya Dari orang tua Yang sudah obesitas Kemungkinannya Bisa Anaknya Atau Maksudnya Faktor keturunan Perilaku Dari orang tuanya Bisa Dicontohkan oleh Anaknya Perilaku Pola makan Yang tidak Sehat Atau Perilaku Aktifitas fisik Yang kurang Seperti itu Nah Selain ada Faktor genetik Ada juga Faktor Perilaku Berupa Pola makan Yang tadi saya bilang Biasanya kan Kalau ibu-ibu Ingin yang cepat Aja Makanan cepat Aji Atau Makanan Olahan Makanan yang Berlemak Tinggi lemak Tinggi gula Jadi ini merupakan Faktor Perilaku Pola makan Yang kurang Sehat Selanjutnya Ada faktor Aktifitas fisik Jadi Kalau sekarang kan Internet Makin canggih Semua Mungkin diakses Anak Lebih seneng Bermain gadget Menonton TV Daripada Mungkin Aktifitas fisik Kita udah pernah Bahas ya Tentang Perkaitan Dengan Kasus Obesitas Pada anak Jadi Kurangnya Aktifitas Fisik Pada anak Bisa menyebabkan Obesitas Pada anak Di kemudian hari Nah Untuk itu Kita sebagai orang tua Otomatis kita harus Bisa mengalihkan Emang sih Susah banget Karena Saya pun Beberapa kali Mengalami Kadang Sudah kecanduan Anaknya ya Nggak mau ribet Nggak mau apa Ah kasih gadget Biar Sayanya juga bisa Ngapa-ngapain Orang tua bisa Ngapa-ngapain Tapi itu Itu bisa jadi Bom atom Nanti ke depannya Gitu Bukan hanya Tentang obesitas aja Pasti ada masalah Sikris lainnya Sudah itu Tadi Pengurangan Penurunan Aktifitas fisik Ada lagi yang namanya Faktor sosial Faktor sosial Ini yang tadi Saya kaitkan Dengan Ibu-ibu yang selalu Beranggapan Bahwa Anak gemuk Itu sehat Jadi Ini cara Anak Anak gue harus gemuk Anak gue harus Cabi Harus berlipet-lipet Jadi Selalu beranggapan Oh anak gue pasti sehat Ketimbang anak Yang burus Mau Terus juga ada Psikologi Psikologi sini Berkaitan juga sih Dengan Perihaku Misalnya Kalau Anak-anak yang sedih Anak-anak yang Jangan kan anak-anak Kita yang Kalau dewasa Kalau lagi depresi Atau lagi Ada masalah Pasti Alihnya ke arah makan Jadi Apa Aja dimakan Padahal sebenarnya Nah Tadi udah ada Beberapa faktor Repiko Yang bisa menyebabkan Anak mengalami obesitas Nah Bagaimana cara Kita untuk Mengenalinya ya Karena Kan kita juga harus Paham gitu ya Gimana Oh ini anak aku Obesitas atau enggak Nih Ternyata Gemuk Tapi ternyata Enggak dok Enggak obesitas Ya bisa aja gitu kan Untuk itu Cara sederhananya Cara gampang ya Untuk Melihat apakah anak Obesitas Saya bisa lihat dari Tubuh anak tersebut ya Mulai dari wajah Biasanya Anaknya cenderung Mukanya lebih Bulet dan tembem Gitu Mukanya bulet Cenderung Lehernya lebih pendek Gitu Pendek Maksudnya bukan Dari anatomis Bisa pendek Jadi Kayak berlemak Gitu Lehernya Kelolok Kelolok Gitu Lehernya Selain Leher Ininya Cenderung Lebih pendek Terus Dagunya Berlipet Berlapis Apa sih Istilahnya Dagunya Kayak ada Dua Gitu ya Cara Sederhananya Terus Bahunya Pundaknya Lebih Lebih Rangkap Lebih Gede Gitu Ininya Apa Dagingnya Atau Lemaknya Lebih besar Untuk Anak Laki-laki Kita turun Ke arah Dada Biasanya Payudaranya Lebih besar Payudaranya Lebih besar Penisnya Kecil Untuk Anak-anak Biaset Kalau pada Perepuan Melihatnya Kita bisa Lihat Menstruasinya Lebih cepat Jadi Dia Lebih Cepat Daripada Anak Dengan Gizi Normal Terus Untuk Bagian Perut Kita bisa Lihat Perutnya Yang Buncit Dan Berlipat Lipat Untuk Di bagian Kaki Bagian Paha Kita bisa Lihat nih Paha Kanan Sama Kiri Bagian Dalamnya Itu Saling Menempel Dan Bergesekan Di rumah Cek juga Kalau Pahanya Bergesekan Bergesekan Jadi Bisa Dicek Lihat Paha Anaknya Nempel Nggak Itu Memang Mungkin Cara Sederhana Untuk Mengenali Harus Ada Pengukurannya Yang Pasti Belum Selamanya Anak Gemuk Tadi Keara Obesitas Ternyata Pasti Sama Tinggi Badannya Berat Tinggi Badan Seimbang Untuk Itu Biasanya Kita Suka Dapat Ini Buku KMS KMS Ini Kan Kurvanya Oh Iya Kurva Z Skor Biasanya Ini Yang Ibu Ibu Lupa Banget Untuk Ngeplotnya Gimana Gitu Nah Sebenarnya Di depannya Ada Kayak Ini Tetap Dimasukin Ini Memang Ada Tapi Lebih Mudah Untuk Memasukkan Kurva Z Skor Ini Yang Suka Ibu Ibu Pada Lupa Ini Ini Penting Ini Sudah Mudah Banyak Cara Ngeplotnya Terus Sudah Ada Interpretasinya Ini Namanya Kurva Z Skor Dia Dipakai Dari Usia 0 Sampai 5 Tahun Jadi Disini Juga Ada Warna Untuk Biru Untuk Laki-laki Yang Pink Untuk Perempuan Jadi Dilihat Nanti Disini Ada Usianya Sejak Lahir Sampai 2 Tahun Nanti Ada Kurva Sampai 5 Tahun Ini Berat Badan Menurut Panjang Badan Atau Tinggi Badan Nanti Kita bisa Plot Mudah Banget Beneran Nanti Kalau Misalnya Kurang Paham Atau Apa Bisa Cari Di Google Cara Ngeplot Atau Kalau Sekarang Post Shandu Lagi Nggak Ada Biasanya Kalau Di Post Shandu Nanti Minta Diplot Kadang Suka Lupa Ngeplot Gimana Caranya Terus Kalau Nggak Lagi Kedokter Umum Atau Kedokter Spesialis Anak Nanti Dibantu Untuk Cara Ngeplot Disini Nanti Ada Berat Badan Dan Tinggi Badannya Nanti Tinggal Diplot Aja Disini Ada Apa Interpretasinya Ini Ada Plot Plotnya Ini Ada Minus Tiga Minus Dua Minus Satu Nol Satu Dua Tiga Sudah Ter Apa sih Gampang Banget Pokoknya Ntar Kalau Mau Maksikan Anaknya Ataukah Gizi Kurang Ataukah Normal Ini Bisa Nanti Diplot Disini Sudah Ada Interpretasinya Mulai Dari Sangat Kuruc Normal Dan Gemuk Jadi Nanti Bisa Diplot Di rumah Dilihat Ini Untuk Laki-laki Ini Untuk Perempuan Ini Berbeda Tiap Bulan Kalau Bisa Diukur Berat Badan Maupun Tinggi Badannya Nah Untuk Di Atas 5 Tahun Kurvanya Agak Susah Dan Nggak Disitu Plotnya Agak Ribet Karena Lebih Mereka Lebih Berat Lebih Tinggi Lebih Tinggi Jadi Ngeplotnya Agak Ribet Soalnya Dia Ada Perhitungannya Jadi Berat Badan Anak Dibagi Berat Badan Ideal Tualnya Idealnya Dikali 100% Jadi Disitu Plotnya Ada Di Kurva CDC Ini Nggak Ada Di Kurva CDC Dipakai Dari Atas 5 Tahun Sampai 20 Ada Ada yang bilang 18 Tahun Ada yang bilang Jadi Mulai Or lagi Ya Dok Ya Itu Jadi Yang tadi Saya bilang Beranggapan Anak Kuma Gemuk Sehat Anak Yang kurus Kan Jadi Minder Padahal Di Plotnya Bener Nggak Anak Anak Saya Kurus Atau Gemuk Jadi Tetap Masukkan Kedalam Kurva Ini Di Klot Jadi Gambaran Secara Sederhana Untuk Melihat Pola Tubuhnya Kita Juga Harus Tetap Memastikan Klotnya Nah Kalau Sekarang Dokter Anak Indonesia Ini Punya Aplikasi Yang Lebih Mudah Namanya Aplikasi Primaku Itu Bisa Di Download Di Smartphone Jadi Bisa Langsung Dimasukin Nanti Disitu Ada Interpretasinya Apakah Gizi Normal Gizi Lebih Atau Gizi Kurang Aku Mau langsung Nyari Primaku Ya Aku Pakai Itu Emang Sih Aku Apa Kalau Ini Aku Suka Itu Berat Badan Anak Maksudnya Kita Setiap Bulan Bisa Dicantum Disitu Terus Dimasukin Nanti Ada Interpretasinya Apakah Anak Gizi Lebih Gizi Kurang Atau Gizi Nor Gizinya Nanti Terus Punya Dokter Anak Indonesia Jadi Mana Gak Kelihatan Gak Kelihatan Bener Primaku Ya Bener Itu ada Buat Pertumbuhan Sama Perkembangan Anak Jadi Perkembangan Anak Terlambat Atau Apa Bisa Di situ Pertanyaan Untuk Jadi Promosi Gak Sebenernya Kayak Sebenernya Emang Kita tuh Banyaknya Masih Manual Gitu Kayak Buku Poshyandu Kupu Ping-ping Gitu Kan Dan Kadang Mams Juga Kan Kalo Udah Keposyandu Udah Aja Timbang Berat Badan Terus Ditulis Ambil Aja Konsumsinya Tanpa Dilihat Lagi Itu Kenaikan Berat Badannya Kayak Gimana Gitu Kan Jadi Mungkin Dengan Adanya Yang Punya Dokter Anak Ini Lebih Lebih Praksis Gitu Ya Karena Kita Memang Sehari-hari Gak Terlepas Dari Gadget Jadi Mungkin Bisa Lebih Gampang Apalagi Di Tengah Pandemik Gak Mau Ke Puskesmas Takut Mau Ke Rumah Takut Di Mana Cara Ini Sekalian Yang Ada Pertanyaan Gimana Cara Menimbang Berat Badan Bayi Menggunakan Timbangan Berdiri Nah Kan Gak Ada Posyandu Di Pandemik Gini Kalau Di Rumah Adanya Timbangan Badan Bisa Digendong Bayinya Atau Anaknya Gitu Kalo Gak Berat Timbangan Anak Biasanya Kalo Anak Masih Maka Yang Tiduran Gitu Misalnya Anak Berdiri Dan Cenderung Susah Kan Saya Juga Ngerasain Timbang Anak Teko Susah Banget Gitu Jadi Digendong Aja Sama Kita Sudah Digendong Dilihat Berat Badannya Berapa Setelah Dilihat Sudah Tahun Nih Misalnya 76 Kilo Berdua Sama Anak Baru Anak Taro Kita Timbang Sendiri Berapa Timpungan Anak Dipulangkan Dengan Berat Badan Jadi Gitu Kalo Nanti Di rumah Ada Cuman Timbangan Berat Badan Dewasa Boleh Digunakan Apalagi Di Tengah Pandemik Seperti Ini Yang Penting Berat Badan Anak Badan Semua Terpantau Nah Tadi Kan Udah Siri Sederhananya Bagaimana Mengenalinya Terus Bagaimana Cara Pengukurannya Cara Pasti Apakah Anak Gizi Lebih Gizi Normal Atau Gizi Kurang Kenapa Hal ini Harus Kita Pahami Dan Kenali Karena Bahayanya Obesitas Pada Anak Kedepannya Ini Yang Kita Khawatirkan Misalnya Yang Pertama Bahayanya Ketika Obesitas Sudah Terjadi Pada Anak Tidak Menutup Kemungkinan Saat Dewasa Ataupun Remajanya Kita Mengalami Obesitas Juga Jadi Obesitas Yang Berkelanjutan Yang Dua Adanya Gangguan Sistem Imun Sistem Imun Menurun Terus Ada Gangguan Pertumbuhan Pada Anak Selanjutnya Ada Timbul Beberapa Penyakit Contohnya Penyakit Diabetes Penyakit Jantung Penyakit Kolesterol Kan Ngeri ya Komplikasi Komplikasi Jadinya Dok Berarti Kedepannya Gitu Kan Anak Mengalami Obesitas Sejak Anak Anak Bahaya Kedepannya Yang Kita Khawatirkan Terus Juga Bisa Aja Prestasi Akademis Menurun Bisa Cenderung Anak Dengan Obesitas Lebih Sering Mengantuk Jadi Kalau Di Kelas Lebih Sering Banyak Tidur Sehingga Pelajaran Dari Gurunya Gak Masuk Gitu Jadi Bahayanya Itu Adanya Mungkin Gangguan Akademik Terus Bisa Gangguan Psikis Mentalnya Dia Kan Biasanya Kan Kalau sekarang Body Shaming Kan Orang Ngata-ngatain Entah Dia Di Sekolahnya Dikata-katain Ini Oleh Anak-anak Yang Lain Kan Bisa Aja Kan Mentalnya Dia Terganggu Jadi Depresi Jadi Merasa Tidak Percaya Diri Terus Yang Paling Dihawatirkan Juga Gangguan Seksual Jadi Disfungsi Seksual Itu Bahaya Apa Aja Kalau Ketika Anak Kita Mengalami Obesitas Dan Tidak Diobati Diobati Maksudnya Diterapi Istilahnya Nah Kalau Anak Sudah Mengalami Obesitas Kita Sudah Tahu Anak Sudah Gizi Lebih Bahkan Cenderung Ke Obesitas Gizi Lebih Dan Cenderung Ke Obesitas Jangan Lupa Konsultasikan Konsultasikan Kedokter umumnya Tapi yang lebih bagus Harusnya ke Dokter Anak Dokter Gizi Klinik Jadi bisa Dikonsultasikan Nanti Dari Masukannya Dari Dokter Anak Nanti Akan Diberikan Pola 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 Apa Aja Yang Cocok Untuk Anak Seusianya Nanti Dihitungkan Kalorinya Yang masuk Harus Berapa Yang keluar Harus Berapa Hitungan Kalori Dan Apa Sih Akan Diberi Aktivitas Fisik Diberi Masukkan Aktivitas Fisik Apa Oleraga Untuk Anak Sudah Dibahas Sebelumnya Itu Sangat Penting Nah Ini Berkaitan Dengan Obesitas Pada Anak Nanti Dikonsultasikan Ke Dokter Anak Beliau Akan Memberi Masukannya Seperti Pola Diet Perhitungan Kalori Dan Aktivitas Fisik Apa Aja Yang Untuk Usianya Nah Tadi kan Udah Tahu Bahayanya Udah Tahu Bagaimana Cara Kalau Udah Terlanjur Mengalami Anak Mengalami Obesitas Baiknya Segera Dikonsultasikan Dan Diterapi Selanjutnya Apa sih Apa ya Teko Aku Jangan Jadi Mencegah 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 Obesitas Bebanan Jangan Cuman Diobatin Aja Jadi Harus Tetap Dicegah Sebelum Mengalami Komplikasi Kedepan Kalau Dari Usia Bayi Kita Bisa Berikan AC Eksklusif 6 Bulan Lalu Dilanjut Sampai 2 Tahun Kemudian AC Eksklusif Yang Jangan lupa Lanjutnya Saat Anak MPAC Berikan Makanan Gizi Seimbang Jadi Yang Pasti Gizi Yang Bagus Yang Sehat Sehat Karena Kadang Anak Pengen Segala Dimakan Nah Itu Jadi Kayak Sudah Satu Tahun Jadi Kadang Orang Tuanya Juga Udah Lawe Kasi We Gitu Jadi Kalau Anak Itu Udah Berlebihan Berat Badannya Memantau Dan Menahan Supaya Anak Gak Makan Apa Aja Yang Kita Makan Juga Selanjutnya Tadi Jangan lupa Kalau Bayi Kita bisa Lakukan Tami Time Sejak Dini Aktifitas Fisik Dan Aktifitas Fisik Lupa Udah Mulai Dari Bayi Udah Ada Tami Time Jadi Dia Lebih Cenderung Bergerak Daripada Diam Gitu Dari Bayi Satu Tahun Di Anak Anak Pasti Kita Tingkatkan Aktifitas Fisik Nya Orang Tua Harus Menhindarkan Gadget Kan Ada Syarat Kemainan Gadget Enak Dua Tahun Cuman Boleh Berapa Jam Sehari Dan Gak Boleh Terus Terusan Jadi Hindarkan Gadget Untuk Meningkatkan Aktifitas Fisik Pada Anak Karena Selain Pandemik Kita Bisa Lakukan Di Dalam Rumah Misalnya Apapun Itu Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Fisik Pada Anak Sesuai Usianya Terus Terus Pemberian Konsumsi Lebih Banyak Sayur Dan Buah Tadi Kan Kalau Snack Snack Tinggi Lemak Tinggi Gula Itu Kita Bisa Ganti Di Bakaian Buah Gimana Pokoknya Sampai Anak Makan Sesuatu Yang Bukan Untuk Usianya Minuman Minuman Rasa Rasa Yang Udah Kita Cekokin Ke Anak Itu Bisa Mengalami Masalah Kesehatan Di Kemudian Hari Tadi Udah Peningkatan Aktifitas Fisik Terus Pemberian Gizi Seimbang Itu Itu Aja Paling Perubahan Perilaku Pola Makan Dan Aktifitas Fisik Yang Berkaitan Makanan Jumfood Tadi Kalau Bisa Dikurangin Bahkan Dihindari Kalau Bisa Makanan Olahan Terus Makanan Tinggi Lemak Tinggi Gula Tinggi Lemak Jangan Sampai Nanti Kalau Kita Tidak Tau Tentang Obesitas Pada Anak Anak Akan Mengalami Masalah Kesehatan Di Kemudian Hari Itu Penting Untuk Tetap Mengukur Berat Badan Dan Tinggi Badan Jangan Dikacangin Buku KMS Kalau Malah Buka Primako Iya Biasanya Ya Sudah Pulang Udah Oh Ya Segini Udah Gitu Tanpa Kita Lihat Bulan Sebelumnya Berapa Gitu Dua Dua Belan Lalu Berapa Gitu Jadi Memang Asupan Makanan Juga Itu Penting Daging Tapi Kalau Misalnya Daging Itu Kan Setau Banyak Lemaknya Dok Ya Paling Tinggi Gitu Lemaknya Tapi Pilih Jangan Nih Kasih Yang Jeruan Juga Buat Anak Gitu Daging Kan Bagus Untuk Anak Jangan Maksudnya Ini Pengalaman Aku Kayak Anak Aku Yang Memang Asupan Sayurnya Kurang Dok Jadi Dia Pengen Daging Terus Daging Ayam Terus Sebenarnya Gimana Dok Apa Memang Harus Seimbang Seperti Sehat Lima Sempurna Gitu Karena Memang Anak Nih Gak Sifar Nasi Gitu Gimana Dok Aku Kan Nambor Punya Anak Jadi Masih Belajar Juga MP Asi Bang Memang Kebutuhan Sayuran Tidak Lebih Tinggi Daripada Kebutuhan Protein Hewani Mereka Malah Lebih Bagus Yang Protein Hewannya Lebih Tinggi Sayuran Kayak Cuman Penambah Gitu Jadi Ada Porsi Porsinya Gitu Pernah Dibahas Tentang MP Asi Pemberian 4 Bintang Sayuran Gak Terlalu Porsinya Gak Terlalu Tinggi Gak Terlalu Tinggi Protein Oh Malah Bagus Penang Protein Hewani Kayak Makannya Kayak Telur Tuyuh Kayak Gitu 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 Gak Gak Dibarangin Dengan Aktifitas Sisi Kan Tadi Kita Sambungkan Dengan Teorinya Adanya Ketidak Seimbangan Jadi Antara Kalori Yang Masuk Dengan Kalori Yang Keluar Gitu Ya Sih Aku Juga Ngajak Anak Cuma Kayak Loncat Loncat Di Kasur Ya Walaupun Kasurnya Jadi Melombang Tapi Daripada Dia Jadi Maksudnya Gadget Terus Kan Benar Kadang Ada Yang Anak Gak Dikasih Gadget Malah Nanyain Duluan Kan Itu Udah Bahaya Sih Menurut Aku Ya Benar Bang Ada Yang Nanya Gak Sudah Paling Kita Akhiri Sesinya Ya Dok Nanti 2 Minggu Lagi Kita Bahas Lagi Tentang Apa Ada Yang Baru Join Paling Nanti Kalau Misalnya Mau Lihat Lagi Di Vits Aja TV Bakal Dishare Di Vits Halo Berujuin Ya Pertanyaan Atau Mungkin Ada Masukan Atau Dok Kurang Dok Aturan Gini Gini Bisa Comment Aja Tapi Gak Pak Kita Kan Sambil Belajar Sambil Sharing Pengalamannya Juga Boleh Gitu Kan Nanti Kita Ya Oke Dok Makasih Sampai Ketemu Lagi Terus Mohon Semua Sangat Terus Yang Terus Ya Waalaikumsalam Juga Sen Juga Yue